Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel saya Buatai Cahaya Channel Hari ini Kita beli padi di hari ketiga Tanggal 27 Hari Rabu 27 Juli 2022 Ini hasil panennya Hasil berasnya Yang kemarin Digiling Guys ini hasil beras yang Pertama kita beli Ke buah yang pertama kita beli Jumlahnya ada Sijiloroteluk Bapak 56 6 Ada 1 gintal setengah 1 gintal setengah Dikali 6 Ada 9 gintal 9 gintal tambah 50 9 950 Ada yang sudah beli 25 Berarti 975 Itu ada 3 kilo 975 Ditambah 3 kilo Berarti ada 9 78 Hasil bergebeh Yang pertama saya beli Di musim ini Hasil berasnya Hasil berasnya ada 9 gintal 78 Ini panenan yang kedua Dengan yang di luar Sedang diangkut Dan itu panenan yang ketiga Yang masih diwaring Belum ditimbang Pasti pada penasaran kan Saya itu beli Kebahnya itu Berapa gintal Dengan harga berapa Randomannya itu Berapa Per 100 kilonya Oke Sebelum kita Kesitu Kita simak Proses penghilingannya Secara detail Terima kasih Kepada teman-teman Yang sudah bergabung Di channel saya Bagi petani Pemroses Atau penebas Channel ini Bisa mendukung Usaha kalian Untuk menggali Informasi Terutama Di harga Randomment Dan saya ucapkan Terima kasih Kepada teman-teman Yang mungkin bukan Petani Tapi sudah Melihat video saya Terima kasih Semoga Kalian Dilancarkan Rizkinya Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Amin Amin Ya Rabbal Alamin Oke lanjut ke Pembahasan Kita sedang melakukan Penimbangan Untuk Padi Kebah Nah kebetulan Padi Atau Kebah Yang saya terima Ini Kebah Blower Gas Soalnya Soalnya Sawah Itu ada Di tengah Sawah Yang sudah Menguning Itu ada Di tengah Jadi Menggunakan Tenaga manusia Terpaksa Menggunakan Tenaga manusia Kalau Menggunakan Tenaga Mesin Itu Kombin Itu harus Ada jalannya Gas Kalau Di tengah Yang di pinggir-pinggir Belum dipanen Otomatis Kita menggunakan Tenaga Manusia Atau Menggunakan Blower Walaupun Kualitas Dari padinya Itu Kurang Bagus Setelah Melakukan Proses Penimbangan Padi Yang sudah Ditimbang Kita Jemur Di Terik Matahari Yang Kebetulan Hari ini Iklimnya Mendukung Untuk Dijemur Bukan Di Oven Jadi Kita Menggunakan Pelataran Untuk Menjemur Badi Oke Kita Simak Videonya Ya guys Sampai Akhir Nanti Saya Percepat Jika Memang Terlalu Lama Durasinya Oh ya guys Sebelum Kita Masuk Ke Proses Pendidikan Saya Ingin Kasih Tahu Bahwa Harga Beras Sekarang Itu Harganya Rp8.500 Barusan Saya WA Ke Bos Gudang Maksudnya Gudang Beras Ini Chat Saya Dengan Gudang Yang Terima Beras Biasa Terima Beras Di Saya Harganya Rp8.500 Guys Bars Terima kasih. 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 ini adalah gabah yang barusan saya timbang karena padi blower jadi harganya itu Rp4.000 Rp4.000 kita mengeluarkan modal Rp7.556.000 dan bobot gabah ada 1 ton Rp8.89 jadi hasil beras Rp9.78 dengan gabah 1 ton Rp889 dan randomannya itu ada 51% gas per satu gintal dengan asumsi harga beras Rp8.500 berarti kita masih ada keuntungan gas oke terima kasih sudah menonton video dari saya akhir taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh